Kerajaan Demak Kerajaan Demak atau Kesultanan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Jawa Kerajaan yang berdiri pada awal abad ke-16 ini didirikan oleh Raden Patah dan mencapai mata kejayaan di bawah kepemimpinan Sultan Tengkrono Kerajaan Demak terletak di daerah Demak, Jawa Tengah Pada awalnya, Demak merupakan wilayah Kadipaten yang tunduk pada kekuasaan Majapahit Kerajaan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam di bawah kepemimpinan Raden Patah dengan adanya pensentral Wali Tengkrono Prioritas positif pimpinan Raden Patah adalah pada awal semakin berkembangnya ajaran Islam di Jawa Kerajaan Demak terletak di pesifir utara Jawa hingga sumber ekonomi utama masyarakat Demak adalah perdagangan laut Tidak adanya kerajaan sahabat di Jawa juga menjadi faktor mengapa kerajaan Demak sangat aktif berdagang laut Pada masa kejayaannya, kerajaan Demak menguasai pelabuhan utama seperti Surabaya, Madura, Ubat, Semarang, Jepara, Cirebon, dan Tunda Kelapa Selain itu, Kadipaten-Kadipaten di Pademah Pedalaman seperti Maniun, Kediri, Malang, Pasti, dan Pajang juga merupakan sumber utama pertanian dan keternakan sebagai komoditas dagang Teratuh Jawa merupakan komoditas penting dalam perdagangan internasional di Nusantara Kehidupan politik, secara politik Kerajaan Demak merupakan kekuasaan terbesar di Jawa mengakhiri dominasi panjang Majapahit dan eksistensi penguasa Sunda yang secara konsisten berdiri sejak abad ke-16 Masehi Kerajaan Demak menempatkan Adipati-Adipati sebagai perpanjangan Sultan wilayah seperti Surabaya, Ubat, dan Madiun memiliki adipati-adipati yang cukup berpengaruh Kerajaan Demak juga pertama kali bersentuhan dengan imperialisme barat Berdirinya Demak pada abad ke-16 kemudian dilanjutkan dengan pendudukan Portugis di Malaka direbutnya Sunda Kelapa pada tahun 1527 adalah salah satu upaya untuk menguasai seluruh pesisir utara dan menangkal kedatangan Portugis di Jawa Raden Patah berkuasa 1500-1518 Masehi Raden Patah merupakan pendiri Kerajaan Demak Dia adalah putra Raja Majapahit dari istri seorang perempuan asal China yang telah masuk Islam Raden Patah memimpin Kerajaan Demak pada 1500-1518 Masehi di bawah kepemimpinan Raden Patah Kesultanan Demak menjadi pusat penyebaran agama Islam dengan peran sentral kalau lisono priori ini adalah fase awal semakin terkembangnya acara kipulab di Jawa Adi Pati Unus berkuasa 1508-1521 Masehi setelah Raden Patah wabat pada 1518 Sahta Demak dilanjutkan oleh putranya Adi Pati Unus Sebelumnya menjadi sulutan Pati Unus terkenal dengan keberaniannya sebagai Panglima Perang hingga diberi julukan Pangeran Sabranglor Itulah sejarah Kerajaan Demak Tab setai terus di channel ayat dikit Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton